Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh... Tadi ketonjok sama si itu. Itu gara-gara si kardus itu, si Dustin main tonjok-tonjok aja. Iya. Tapi ditonjok kan? Bukan ditowel kan? Kalau ditowel nggak mungkin bisa bengkang. Kalau ditowel gua abaikan. Oh, ini yang mukulin coach ini. Sabar dulu. Tadi coach Justin udah ngomong dipukulin sama Dusty. Orang saya lagi anteng-anteng di-diem dia ngecek. Kalau saya lihat, sebetulnya permulaannya dari Anda. Dia lagi enak-enak diem-diem, anda ketok pakai batu batak. Ini beda lagi nih. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Ngomong-ngomong soal jersey ini. Gimana coach Justin kalau ngeliat jersey ini sama jersey yang sekarang? Katanya nggak suka sama design yang sekarang. Wah, apa sih? Lo kan kemarin gua bilang belinya tiketnya VIP. Lo nonton di balai desa pakai VIP. Ya udah bener kita paling depan tapi bangkunya keras nggak enak wen. Lo mampu? Iya. Dodok di tengah lapangan. Ya nggak bisa dong. Gimana sih lagi lo ngapain nonton di sini sih jadi barengan begini? Ya kan gua tadinya ke GBK. Pas sampai sana, lah nggak ada pertandingan. Katanya timnas main. Ya nggak harus timnas, main di GBK ini kan. Ayo, dagangan-dagangan. Kopi. Kalau lo jadi dagang dimari. Lah, pada lapar nggak kalau lagi nonton bola? Enak nggak apa kalau nonton bola? Nyemil. Nah iyalah. Ayo beli dong. Waalaikumsalam. Wah, ada dia. Pak RT ini. Komainan mau nopar ke sini nggak bilang bilang. Ini kan lingkungan. Lingkungan saya kan RT saya juga ini. Masih wilayah saya ini. Eh, mari-mari. Pak RT, TV-nya gedein dikit dong. Nggak lama banget nih, notar TV kecil banget. Ini baru aja gede, kemarin cuma segini. Ini baru aja gede. Tidak, betul. Tidak, betul. Tidak, betul. Tidak, betul. Apa ini kok dangdangan tebak saya? Eh, ini. Biasa buat pada rantan bola, Pak. Ayo, Pak. Enggak, enggak. Ini mah cemilan di kantor. Di bawah ke sini, didagangan sama aja. Ayo, udah. Agak bener lu, yuk. Hei, Pak. Yang penting kan cemilan saya jualin. Buat ngasihin duit. Duitnya juga buat di kantor. Sambilan aja kali ini, sambilan. Sambilan aja. Sambilan dong. Hei, hei. Kecilin dulu nih, polomanya agak gede nih. Kecilin dikit. Kecilin dikit. Kecilin pake apa, men? Kok bisa? Rimut, ini rimut AC nih. Udah. Nih, seru nih. Ini lawan, lawan Brazil ya ini? Bukan dong. Usbekistan. Indonesia lawan Persikura. Emosi aja. Emosi. Usbek ini. Wuh. Cantik-cantik banget itu. Kan lo liat. Penontonnya. 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 Penontonnya cantik-cantik. Itu poli. Beda. Itu poli. Gakak paham lo. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Eh, ini ngomong-ngomong stadionnya lantai berapa sih? Maksudnya? Kok pas mereka istirahat kan dibilangnya istirahat turun minum? Bukan. Maksudnya minumnya turun dari sini ke sini. Gak maksudnya waktunya mereka turun gitu. Eh, kasih tanya. Dia ngerti gak nih? Ngerti gak? Dia terakhir nonton bola. Maraudona ngangkat piala tahun 86. Ini saya heran sama orang-orang ini ya. Berapa? Bola di uber-uber di uber-uber begitu udah dapet ditendang lagi. Ya emang begitu konsep mainnya. Udah dapet ditendang lagi. Ya konsep mainnya begitu. Bola kemandan. No, no, no. Sendirian no, no. Indonesia. Laku. Wah. Maksudnya. Ngayu. Katanya mau girls night out. Gak bisa. Gak bisa. Gue lagi jualan dulu. Gue nonton bola dulu. Cepetnya seru. Gak suka bola gue. Pantai-pantai berarti pak. Ngapain sih? Cobain dulu nonton. Gak suka gue. Bola kayak gitu ngapain sih? Nonton-nonton bola. Ngapain? Ngapain sih? Nonton-nonton bola. Gak wasa. Gak wasa. Gak wasa. Biasa aja gue. Gak bisa kalo lagi. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Pantsai, mo! Pantsai, mo! Ayo! Nunggu masih tengah jalan, yuk. Wah iyaaah. Gau cepuk. Ya iklan! Nunggu. Orang bawa ke iklan dong! Ah, orang. E. Eh, eh. Kayak botar, yuk. Lu kan janji di rumah lo. Akira menurut kmandan menang mana nih. Kamu deket doang di rumah lo di sini. Kalo aku rasa sih, menang Galatama Bola, bola sama Galatama Kalo Galatama, mancing Oh udah janji loh Gua udah siapin makamu buat dirumah lu Ayo pak, jangan ngalamin ya Ayo, ngomong ngasih klan Bilangin warga-warga tuh Terima kasih ya pak, ngasih ya Terima kasih ya Kalo Indonesia menang nih sejarah ini Sejarah Sejarah ini bener-bener ini Ayo, ayo Misinya pak, saya penumpang-pumpang Lu udah lu? Lu, gua diajakin sama Bokin gua Bokin gua ternyata warga sini Loh, ini siapa nih baju kuning Ada doang tapi gak diomper-omper buahnya Wasit Wasit Masih nanya aja itu siapa Parah banget ya kayak gitu ya Gak soalnya kalo kayak gini Wah, yang itu sama persis kayak gua tuh Apa? Suka gopek Gocek 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 bukan gopek Gopek Sini bang, bukan bang Lu masih pasang nih bang Salah, salah bang Toilet dulu Oh toilet Ah Wiss Oh Ah, du Eh sini bang, duduk bang Disi Iya, 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 iya Lagi seru-serunya nih Lagi seru-serunya nih Lagi seru-serunya nih Aduh, mantep Wah mantep pak Wah ini, ini Anggir gue Altu Altu merah dia Ini parah sayap kanan kita diserang munuh Kagak belajar dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga Bingung gue Jebol selalu dari sayap kanan kita Iya, iya, iya Kau tau bang Giaaa Giaaa Yang ngomong siapa? Yang tadi siapa? Yang tadi siapa? Salah orang Jawaban Yang ngomong dia tapi saya keselnya sama anda Eh, jangan kayak gitu Far Siapa tadi yang baru saya ngomong? Yang saya Ya maaf, maaf, maaf Saya gak tau bang Maaf Eh duduk Giaaa Tapi bener abang ini sayap kanannya loh Serang mulu loh Iya Wah Wah Harusnya kita belajar itu Wah kayak gini nih baru melihat Gampak pertanian Gini mulu bang Diserang terus dari sayap kanan Kira-kira bisa kalah gak ini bang? Bisa kalah bisa menang Ya iya sih Ya iya sih Gila sih bang Gila gak kalah bisa menang Bentar Bentar Ini siapa sih dari tadi mau cemulu Awalnya sini Wah Eh kerdus Diam lo Atau lo Iya Ternyata 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 Lu Lu jangan pada ngebelah Lu kalo dari satu ini Kayak lato-lato Eh Wajar orang nonton bola Ikut komentar Wajar Dia siapa tiba-tiba Masuk toilet Lu siapa? Lah gue memang dia ajak Dia keluar kesini Otomatis lu bisa dateng juga Buat nonton Bener gak? Ini pengacara Cuman raky Pak Pak Lu jangan sosok jadi cenayang dah disini Tonton aja yang hoce mulu Duh suka-suka gue Gue diajak duduk disini Diminta komentar Ya gue kasih komentar dong Ada masalah apa lu dus? Pak RT Pak RT Lu ada masalah karena Mengganggu konsentrasi Yang lain juga gak ganggu Dus maksudnya? KARDUS Nama lu kardus sekarang Aku baru tau lu Lu jangan nyari ribut dong Lu kan bukan warga sini Yang warga sini kan cewek lu Bentar Jangan belain Dia warga sini bukan? Bukan sih Yang namanya kita nobar buat tim Kan nobar bareng Iya nobar bareng ini Ini kalo kayak gini gara-gara lu Jadi Ngekonsen gue nonton Eh gara-gara rekomen lu Ya orang yang bantu santai aja lu Orang cewek yang nonton bol Bantuan dong BANTUIN BANTUIN Dari tadi Emang gak keganggu Keganggu kan Nek? Ini keganggu ini pada ngalangin Lo 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 Pada ngomongin lo Kau nih Tuh Kini lu aja bilang suruh duduk Iya Bukan kayak gitu Lu keganggu sama ucapannya Gua aja keganggu sama muka lu dari awal Cuma aja lu Makanya Gua sengaja jauh-jauh dari lu Gua tau lu udah sensi sama gua Nih Kayak lu sensi Mall Clender lu Dari awal emang Dari awal Dari awal emang Hei Dari awal emang Dari awal emang Hei Lanjut Hei Dari Hei 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 Hendal gue Hendal gue Ini tertipin dulu nih kemanin Bawa kemana guys dulu Kita gak usah nonton Dah Udah Ini bawa ngantor aja nih Kana begini Gaguh masyarakat, anak-anak Lu, ganteng-ganteng Saya, ganteng Ganteng Ini belum Satu-satu Kardus, kardus Ganteng, ganteng Saya cuma ke toilet mau nonton bola Ngapain sih bawa-bawa ke kantor segala? Yaudah, mending bubarin aja komandan Lagian kan katanya nobar-nobar gak boleh Tenang, tenang, teman-teman dari kebon jeruk tenang Ganteng Iya ini mau nonton Mau nonton Mau nonton? Jauh ini jauh Dimana nasionalisme lu bro? Hei coba-coba turun, ngajar dulu Bentar, bukan udah pada kenal sama gue Kenapa Bella yang tiba-tiba orang asing ada di sini? Karena gue ngerti bola Hei Begitu Lu juga gak tau bola lu Enggak, ini dia so-so ngerka-nerka Tapi yang mulai ngajak ribut lu Ditindak aja kebon Don Selalu angin Ape, ape lu Aku gak nganteng kebon Don Mundur gak? Kalo gue aku kirim telur nih Hei kita juga mau nobar lah Ayo ah, itu lagi tayang nih tim ses Tim nas, bukan tim ses Tapi ada tim sesnya gak? Ada Ada kan pelatih, itu kan ada timnya Iya bener Cuman jangan lu pindah-pindahin ya, jangan pecat-pecat ya Apa emang? Bawa kaki, soalnya pindahnya pake kaki dia Hei Iya kalo gak ada remet Hei Hei Loh kita dulu gitu Iya Gapapa ntar cari dulu UHFnya UHF, UHF gitu Nah elak bro Terlambat ini ma Antena kali ya? Nah iya tuh pake antena Susah nyari bambunya, ini harusnya pake antena luar ini Oh iya udah belum Iya Hei Hei Atama gua masih membayang Atama gua gini Hai Ayo nonton bola Nonton bola apa? Ini kotak Bapak Ini tadi ketonjok sama si itu Kenapa? Iya kasian banget bapaknya laku-laku Apa luka? Enggak lupa Itu gara-gara si kardus itu si Dustin main tonjok-tonjok aja Iya Tapi di tonjok kan? Bukan di toel kan? Hmm Kalo di toel gak mungkin bisa bengkak Mungkin begini Ini toel gua abaikan Gua cuekin Oh iya oke Saya ambil lu P3K ya Iya 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 Lu ngapain sih Sur? Gua mau nonton bola Banyak amat banget ya WNPS lu Beda kamera Yang ini kamera ke gawang sana Yang ini kamera ke gawang sini Ya nggak gitu nontonnya dong Kan namanya juga siaran langsung 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 Masak nasi Kok masih pake TV tabung sih? Nggak boleh pake TV yang itu ntar dia main komandan Itu tuh 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 Ini Jadi kita nonton di balai desa Terus? Terus tiba-tiba Jadi ngomel pake TV tabung Bapak namanya siapa pak? Saya Musuhnya Dustin Oh Musuhnya Dustin Dastak-tak-tak-dungdak Bang Nggak apa-apa ini tadi nonton bola sambil ngomentar-ngomentarin gitu Dustin merasa keganggu Lu tau Dustin kan? Komentar mulut nonton-nonton aja Ribut akhirnya Dustin yang mulut ada gawang kecilnya itu? Iya Iya Orang pas si Dustin mangat Kan ada gawang kecil tuh Gua liat ada anak kecil emang main futsal Duduk dulu pak Ntar tunggu kiki Guys guys Eh Kotak lu bawa lemari Kotak Kotak nih Tuh kotak Kotak Eh Lah lemari Eh Iya Ini tolong dirawatin dulu deh Ini apaan sih nih? Itu kan kita gak boleh pake fasilitas kantor Jadi pilihannya nyalain TV tabung itu atau pake handphone aja Emang handphone ada streaming-streamingan Ada cuman kekurangannya kalo pake HP kan jadi lebih kecil Iya Sintayongnya masih SD Iya enggak Sintayongnya gak ngikut kecil dong Gimana dong Kita kan pengen nonton Ya udah obatin dulu Ya Maaf ya izin aku Nyampe kakak kabelnya Gak nyampe Gak nyampe TVnya tarah bawah wen Astaga lu masih ngributin gini ini ada korban pemukulan ya urus dulu Gak apa-apa Kan bisa sambil nonton gue Tapi kan kot juga pengen nonton ya coach ya Iya Gua kesini untuk nonton tiba-tiba diajak ribut sama kardus satu itu Ini gak mungkin bisa ditonton sur Kenapa sih? Ini buat mancing air Bukan 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 Hanyo kan? Hanyo ngeluarin gitu juga Hanyo ngeluarin TV Oh iya maaf Ini yang asli yang palsunya mereka Saunya loh Eh panggil itu dah siapa teknisi kita Siapa bang Ajis Bang Ajis gue udah pesen ini sama bang Ajis udah pesen antena Apa? Antenanya ya? Wah udah 32 tuh Bukan Bukan Buat Indonesia kan? Buat Indonesia kan? Bukan ini 32 umurni TV Tuh gak bisa butuh antena Gimana ini? Udah dah ini ngobrol dulunya Tapi kalau pasang antena yang aranya ke Qatar ya Biar nonton bola Kalau ke kuburan film horor Ah iya bener juga Gak gitu dong Pasang antena karena ke kuburan film horor Bisa aja si Andre Tapi maaf nih Bang tadi ada beberapa orang yang saya denger waktu Bang Ribut tuh ada yang Udah coach, udah coach, udah coach Emang biasa dipanggil coach? Iya Coach itu kan pelatih kan? Dulu saya pelatih Oh pelatih untuk? Dulu saya pelatih timnas futsal indonesia Timnas futsal indonesia Oh timnas futsal indonesia Betul Makanya Saya kasih komentar Karena tau-tau dikit lah Iya komentar abang juga bener Emang Dustin aja yang nyari masalah tadi Emang Coach? Bos Pelatih futsal nasional? Iya Ah saya mau nanya nih Ini hubungan sama futsal Kalau misalkan kita main futsal bareng temen-temen Terus ada satu temen Dia gak bawa sepatu tapi ngajak keluarga gimana tuh? Boleh gak itu? Dari sehat, dari kenyang makan malam Sebutan kardus itu apa sih coach? Kardus itu untuk orang yang sok tau tapi gak ngerti apa-apa Yang tau sepak bola itu cuma menang kalah Ya kayak Dustin itu Kardus itu Oh gak tau Sejarahnya Gak tau Gak tau soal permainan Oh Tapi taunya kalo menang happy Menang seolah-olah main bagus Kalah main jelek Padahal belum tentu menang main bagus Hmm Nah orang-orang yang kayak Dustin itu tadi Nah kalo pemain-pemain yang suka diving di kotak penalti itu kok gak bawa tabung ya coach? Kenapa ya? Beda Itu bukan diving nyelam Bukan diving nyelam Itu nyelam itu bukan diving Beda Iya iya Eh itu kalo orang yang ngelakuin tindakan ke bus Kakinya gak gerak ya? Beda Iya Ini gak katanya kalo orang abis ngumpan lambung langsung begini Aduh Beda itu lah Itu asap lambung Itu asap lambung Tadi Kak Ngapain sih? Gua lagi nyari angle Nyari angle Bagusan kanan atau kiri ya Soalnya bagus terus Iya dia apa ya bang? Ini kan buat buku tahunan kantor kita Iya sih setuju Tuh ngerti aku juga Mana sih ini orang? Ah kagak bales-bales heran Lu ngapain? Ini aku lagi bolak-balik chat Jadi gak bales-bales dia Eh Bukan bolak-balik gitu dong Di chat dong Tuh Maaf gak bisa dateng Bisa jadi schedule besok gak? Kok gak chatnya sekarang? Pinjem deh Itu deh Pinjem punya padiga aja deh Apanya? Duit Yeah Pinjem duit Kamera kamera Jadi fotografernya gak bisa dateng? Gak bisa Tapi kan kita harus tetep foto Ya makanya Kalo gak pake ini aja Nih dia Kok malah itu sih? Malah pamer smartphone Mantang-mantang desain smartphone-nya cakep kayak orangnya Iya Makasih Lighting lighting Biar agak lebih terang gitu Dimana ya pak adika ya? Disana kayaknya lightingnya Maksudnya biar muka kita jadi bagus? Iya biar kata ancara begitu Elah gak usah ribet Udah pake ini aja smartphone baru gua Gak usah pake kamera-kamera DSLR Eh yang bener aja Yes Tugi dong Kita kan mau foto tahunan sama fotografer yang biasa sama kamera dia yang bagus itu loh Aku aku pake foto kamera smartphone tau aku gak ngeratan kayak jadi blackpink lagi Ya elah Lu jangan sujuan dulu sama smartphone baru gua Sini gua kasih tau biar lu percaya Sini Nih Nih Apaan? Liat tuh Nih gua kasih tau Ki Ini tuh smartphone baru gua Namanya Vivo V30i Waaaaaah Jadi yang desainnya keren ini Yang bagus banget ini smartphone barunya padih kak Iya dong Vivo V30i adalah seri VI pertama dari Vivo Dengan 3D curve screen dan ultra slim body With 5500 mAh battery Waaaaaah 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 Ini menjadikan smartphone flagship satu-satunya yang tipis banget Tapi dengan kapasitas baterai yang paling besar di kelasnya Dan desain 3D curve bikin nyaman banget buat digenggam tuh Oh iya iya Duh ini kayaknya bikin nyaman banget deh buat dipake seharian Udah gitu kan kalo kita lihat desainnya kece banget ya Iya kan Tapi hubungannya sama foto tau dan kita apa ya Pak Dika ya Soalnya kan yang mau di foto kita bukan smartphonenya Pak Dika itu Nah itu dia yang mau gua kasih tau dari tadi Jadi Vivo V30i ini udah dilengkapi dengan fitur all new aura light portrait With Sony IMX882 Yang bisa menghasilkan pancaran cahaya 9x lebih luas Dan 45% lebih halus daripada lampu flash biasa Jadi ini keren banget Dan lu tau gak sensor Sony IMX882 ini adalah sensor terbaik di kelasnya Jadi bisa menciptakan hasil foto optimal di segala kondisi cahaya Makanya gua jamin hasil foto tahunan kita kayak hasil foto kualitas studio Jadi kita bisa kayak fotonya tuh kayak pake kamera Terus pencahayaannya tuh bisa profesional kayak di studio studio foto gitu Betul sekali Jadi pengen punya juga nih Beli dimana sih Nah kalo lu mau saman kayak gua jangan lupa Preorder Vivo V30i di Vivo Official Store Mulai tanggal 2 Mei 2024 Dan lu bisa dapetin total benefit sampe 2,4 juta rupiah Wah Nah kalo misalnya lu mau tau info promo selengkapnya Ketik aja Vivo V30i di browser lu sekarang Vivo V30i Ultimate Portrait Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapar Pak Yang dipersembahkan oleh